Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 88, Niken yang memerhatikan, Rena yang menatap Kenshin, dengan penutannya, dia pendam sejuta angan, wajahnya agak berubah, bahasa tubuhnya menyeratkan rasa, jangan-jangan Niken ini, menyimpan sesuatu hal, ah entahlah itu, biar aja dia begitu, lalu, dua cewek itu pun tersenyum, mereka saling melihat, Rena melihat Niken, begitu pula sebaliknya, aduh-aduh, ketemu Kenshin aja, pakai aniversari gitu, kemudian, terdengar suara dari dekat, rupanya petugas tadi yang memanggil, mari mbak silahkan masuk, ketika itu Kenshin telah berhenti, berhenti tepat ada di depan kedua wanita tersebut, namun berhentinya, masih dengan jarak yang agak jauh, Gayung pun bersambut, Niken dan Rena, berjalan ke depan, mendengar arahan penjaga tadi, di lain tempat, seorang lelaki, tak bisa menahan perasaannya sendiri, akhirnya, dia pun bercerita ke temannya, mengapa ia mencari, mencari seorang cleaning service, yang baru ia bicarakan tadi, lalu, lelaki itu pun bilang, eh friends, dua curiga nih, dengan gerak-gerik cleaning service yang kemarin, kemungkinan nih, dia ada hati ke Rena, ketika mendapat curhatan itu, semua temannya pun tertawa, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar, lalu, salah satu wanita yang ada di situ menyahut, kamu kok aneh juga yud, masa si Rena terpikat dengan seorang cleaning service, zaman gini gitu, seorang cewek kaya raya, cantik, seperti halnya Rena, masa jatuh hati ke cowok miskin, kayak si cleaning service yang kemarin, bukan level lah yud, kita tahu dia itu cewek macam apa, namun, yudis bergeming, ingin mencari tahu di mana keberadaan Kenshin, karena yudis bersikeras, mereka pun setuju membantu, mencari info tentang cleaning service tersebut, dua wanita, tiga pria, terlihat, terdengar mereka berencana, membicarakan, akan mencari seseorang, kemudian, si Rena yang berjalan, di sampingnya ada Niken, hampir mendekati Kenshin, Kenshin sendiri masih saja merasa bingung, harus berkata apa dia, dengan setengah terbata, setengah menahan sakit di kakinya, Kenshin pun menyapa si Rena, anehnya, dia malah bertanya yang kagak jelas maknanya, Kenshin pun bicara, loh, non, Rena ini, kok ada di sini, emang, nya, mau, kemana nih, lagi pulang, kerja ya, Kenshin ini gimana sih, kagak nyambung gitu pertanyaannya, udah tahu, ini ada di rumahnya, masih ditanya mau kemana, apa dia nervous gitu ya, bicaranya kok kurang fokus, atau jangan-jangan, Kenshin salah tingkah nih, salting-salting gitu, lalu, si Rena pun menjawab, nampaknya, dia juga sedikit rada bingung, dengan tanya Kenshin yang barusan, apalagi nih Ken, namun, karena si Rena melihat, mimik wajah Kenshin, yang agak penuh tanya, si Rena pun jadi mengerti, ahah rupanya si Rena ini, gudah pengalaman ya, bisa melihat cowok yang lagi gugup, Kenshin pun mempersilahkan, Rena serta Niken menyambut dengan tersenyum, setelah itu, sampailah mereka di depan pintu utama, di ruang tengah masih ada tamu yang menunggu, terlihat dua wanita, yang juga masih terdiam tanpa bicara, Niken dan Rena pun melangkah, mengikuti jejaknya Kenshin, Kenshin pun juga tak bicara, seakan ia lupa, bahwasannya, Ririn dan Kauri, sedang ada di dalam, waktu berjalan, seiring Niken dan Rena, melangkah pelan, pelan dan pelan, hingga kemudian, sampailah mereka di ruang tamu, hal yang tak disangka pun terjadi, Kenshin sih, tak memberi tahu sebelumnya, jika ada tamu di tempat ini, hingga, tiba-tiba, Niken dan Rena, terkejut banget, begitu pula sebaliknya, Ririn dan Kauri, yang memerhatikan, lalu, bagaimana kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Niken dan